Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami berobat Ketamukah Al-Qurma Dan Saat ini jam Setengah lima Lebih sedikit dan kami akan Menginformasikan Situasi dan kondisi Di sekitar Masjidil Haram Dan sekaligus Kita akan menunaikan Ibadah Bumrah Dalam video kali ini Yang kami ingin tampakkan adalah Bukan dari sisi Ibadahnya Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah Dari sisi informasi Dan edukasi Bagaimana Orang Indonesia Yang bermukim di Kota Mekah ini Untuk melaksanakan Ibadah Umrah Dan pagi ini Cuacanya sangat sedikit kali Dan kebetulan terjadi Hujan kerimis Kami akan menuju tempat Mekot Pergerakan Dari tempat tinggal kami Ketempat Mekot Sekitar Kurang lebih Sekitar Lima kilo Kita telah sampai Di tempat Mekot Bisa kita lihat Di depan itu adalah Semacam Gapura Yang Di situ adalah Sebagai tanda Antara Tanah Haram Dan tanah Di luar tanah haram Dan kami mengambil Mekot Ini adalah Di Daerah Sebelum Daerah Arafah Bismillahirrahmanirrahim Allah Labaika Allah Umradan Lillahi ta'ala Saat ini Kami Telah Mengambil Mekot Dan kita menuju Ke Masjidil Haram Tempat Tawaf Dan Sya'i Dan Berhubung Di sekitar Masjidil Haram Tidak tersedia Tempat parkir Kita harus berfakir Di Tempat parkir Yang disediakan Yaitu Sekitar Dua kilometer Dari Masjidil Haram Dan disini Akan disediakan Angkutan Bis Kita akan naik Bis Dengan membayar Sekitar 6 real Atau sekitar 20 ribu rupiah Saat ini Kami berada Di Terminal bis Bis-bis ini Mengangkut Para Jamaah Umroh Untuk menuju Ke Masjidil Haram Tempat parkir ini Jaraknya Ke Masjid Haram Sekitar Dua kilo Sekitar Sekitar Dua menit Perjalanan Jaya 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 selamat menikmati 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 Jiri Ismail adalah sisi kaabah yang dibatasi setengah lingkaran, dibatasi tembok setengah lingkaran yang perkiraan adalah sekitar 1 meter setengah. Alhamdulillah tuaf telah dilaksanakan 7 putaran dan tuaf 7 putaran ini memakan waktu kurang lebih sekitar 45 menit atau sekitar paling lama satu jam dan setelah itu setelah syai telah tuaf melaksanakan jelaskan jenat keluarga ad dan setelah itu langsung menuju ke tempat syai. Ini kita akan menuju ke tempat syai. Syai adalah ada beberapa tingkat, ada yang tingkat bawah, ada yang tingkat lantai 2, ada tingkat lantai 3. Saya akan mengambil lantai 2 karena di lantai 2 ini tempatnya sangat luas dibandingkan dengan lantai dasar. Sepertinya di Bukit Shafa ini sangat macet sekali. Ini adalah Bukit Shafa. Terima kasih. selamat menikmati yang tadinya dulu adalah masuk bikin dan ini adalah batu bekas-bekasnya bikin sapa Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ketika melakukan syai disunahkan untuk lari-lari ketika di depan itu memasuki lampu tanda lampu hijau ini adalah disunahkan untuk berlari-lari kecil lampu hijau di atas ini adalah mulainya sesunahkan untuk berlari-lari memasuki selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati dan kita telah menaiki bekit sapa terima kasih telah menikmati ini adalah bukit sapa bukit marwah dari sapa ke marwah sudah dihitung satu kali petaran kemudian salam kamak konar hendek maka ha Bismillah. Berakhirlah Manasut Umroh, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukan bermaksud untuk menampakkan dari sisi ibadahnya yang akan menimbulkan amalan-amalan riak, tetapi ini adalah ingin menyampaikan informasi dan memberikan pelajaran bagaimana cara pelaksanaan, gambaran pelaksanaan ibadah Umroh. Dan sekaligus saya ingin menginformasikan situasi dan kondisi terbaru di dalam Masjidil Haram Mekah, kota Mekah al-Mukarram. Dan semoga tayangan video ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa kami memberikan doa kepada para ikhwan semuanya yang telah menonton video ini. Semoga diberikan ke lapangan rezeki oleh Allah SWT, sehingga dipermudah jalannya untuk menunaikan ibadah Umroh ataupun menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.